halonya ini lanjutan video yang kemarin mengenali jenis mangga ya guys ini sudah yang jenis ini saya sudah taruh sebelah sana yang sebelah pinggir sendiri sana dan jenis ini saya sudah taruh nomor dua yang sebelah kanan dan ini saya sudah taruh jenis ini pinggir sendiri dan ini sudah ditaruh pinggir sana sendiri dan ini sama dan perlu ingat yang kecil-kecil seperti ini doanya kecil-kecil seperti ini namanya panjang kecil-panjang sampai atas sampai bawah Apple ya jadi kemarin sudah kasih tunjuk tinggal nonton balik ke para satunya nah kita akan mengenali berbeda-bedaannya dulu yang pertama kalau diperhatiin daunnya itu seratnya yang atas dulu ya serat yang arah sini ya ke sana dan di bawah pasti sama dan kita perhatiin yang ini lain jenis seratnya sangat berbeda sekali ya kalau yang ini agak ke bawah sikit kalau ini langsung lurus 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 ke sini ke pojok dan yang ini yang satu lagi jenis ini seratnya bisa lurus dan disini ada garisnya kayak akar garisnya disini kita perhatikan nah di ujungnya daun ada akarnya lain-lain kan nggak ada kalau ini kan ada disini ada akarnya dan yang kalau ini dia lebih nggak terlalu panjang tapi lurus dan ujungnya tidak tajam seperti ini kita kasihkan beda banget ini kan ujungnya ujungnya ujung daun kayak gini dan ini kan tajam ini tajam tapi disini ini udah kecilnya panjang dan disini lain jenis lagi ini panjang juga dan kalau yang mangga seperti ini biasanya kalau biji hijaunya tua yang di bawah dan ini yang lebih kemudahan kemudahan atau ke coklat-coklatan dikit biasanya ini disebutnya wantupai dan yang ini biasa disebut rumi oke dan yang satu ini nyelet kita pengangkut barang kita ini disebutnya wawen atau awen itu nggak tahu ya masih baru ya ini yang saya lihat masih baru kita lihat saksikan daunnya hijaunya jenis tua dan tepinya ini yang pinggir ini ada kayak serat akar ke atas ke bawah kayak serat akar lah dan yang ini haro manis namanya ya kita ulang lagi yang ini wantupai namanya dan mangga ini namanya romai oke dan ini wawen kita saksikan dan yang ini aroma manis jadi kalau mau beli benih atau yang tidak bertahunan kalau ini bertahunan ya setahun sekali cuma tahun dua kali ya saya sarankan beli nonton video saya yang pertama yang ada kecil-kecil buah itu di part 1 namanya cukkanan dan itu bisa tiga bulan sekali buah tergantung musim hujan oke bantu subscribe guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati